Sesuatu yang baik, ketemulah dengan orang baik. Jadi, karena niat baiknya adalah ini. Sesuatu yang baik, ketemulah dengan orang baik. Jadi, karena niat baiknya adalah ini untuk membantu pembangunan tempat penghafal Quran yang aku lagi bangun. Ya, Alhamdulillah segala izin progresnya semua sudah berjalan. Pembangunan, eh dapat lagi bantuan dari penjualan headband ini dari seorang yang baik hati namanya Mas Reza Paten. Mas Reza, kenapa akhirnya dirimu yang ingin membeli? Oh, awal juga saya gak menyangka loh. Saya waktu itu sudah sebenarnya sepertinya yang menang bukan saya. Karena biasanya lelang seperti ini, itu di menit terakhir itu ada aja tuh nanti yang masuk. Maka berapa, lebih besar lagi. Tapi waktu itu yaudah, saya dalam hati ya. Kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepake di sini. Itu sih, akhirnya setelah saya bid ya di angka 2 miliar, 222 juta, 222 ribu, 222 rupiah. Yaudah, saya dalam hati ya pasrah, ikhlas aja udah. Dalam waktu 24 jam, kalau memang rezeki saya, saya dapet. Berarti saingannya banyak ya pada saat itu? Waktu itu banyak, karena aku tuh kemarin bilang gini, tadinya kan, oh paling nih, berapa kayak 300 atau 500 juta gitu kan. Karena kan headband gitu kan. Tiba-tiba kok ngebeatnya orang bukan kelipatan 10-20 juta, tapi kelipatan 300 juta, 300 juta gitu. 500, ada yang ngebeat 800, ada yang ngebeat 1M. Bro ini sempat ngebeat 1M, ada lagi yang nimpalin 1,1. 1,150, 1,2, 1,3, 1,4. Wah saya bilang nih, grow terus. Di tengah malam masih ada yang ngebeat 1,8. Nah besoknya, 1,9. Bro sempat ngebeat juga ya? Oh bukan, 1,9 ada yang lain, lalu ada 2 miliar, terus itu akhirnya yaudah, waktu itu pagi-pagi benar, jam lapanan. Jam lapanan. Akhirnya saya bilang, bismillah, kalau memang ini rezeki saya, ya saya dapet 2.222.222.222 rupiah. Ada arti tersendiri gak sih di nominal itu, di angka itu? Wah kalau itu, bro apa tuh artinya? Jadi, itu kan waktu saya beat itu, tanggal 21 Januari. Artinya kalau saya berhasil memenangkan lelang tersebut, maka angka saya ditutup di tanggal 22 Januari 2022. Jadi pas aja, 22 Januari 2022, memenangkan 2 miliar 222 juta, 222 ribu, 222 rupiah. Karena bertepatan ada kemungkinan juga kan, anak saya ini lahir tahunnya 2022, bulannya juga dua kan? Jadi udah banyak dua-duanya. Kebetulan ya. Iya, jadi gak tau ya, mungkin ini jalan Tuhan gitu ya. Jangan-jangan nanti jadi angka hoki. Iya, jangan-jangan ini jadi angka hoki juga, kita berdua malah. Angka hoki kita berdua. Jangan-jangan ini pertanda. Kita berdua bisa ada suatu proyek baru. Waduh. Dan ini sebelumnya gak ada settingan, gak ada apa, karena saya juga gak kenal sama bro Reza, bro Reza juga gak kenal sama aku. Ya mungkin kita tau-taunya ya dari sosmed atau bagaimana. Maksudnya secara kayak kita ketemuan ini baru sekarang. Bung Reza kenapa tertarik dengan handband? Padahal cuma handband doang loh. Eh, bukan cungger loh. Kalau orang awam kan berpikirnya seperti hal. Gini, saya udah cerita sama Mas Hatta ya, ada dua value yang bisa didapatin dari handband tersebut. Yang pertama, itu dari sisi ibadah. Ya kan, kita udah tau hasil lelang digunakan untuk pembangunan pengapal-pengapuan. Rumah Tuhan, eh rumah apa Tuhan apa ya. Lalu yang kedua, dari sisi bisnisnya. Jadi kan kita tau sekarang ini lagi ramai NFT. Ada seorang pemuda, foto selfie, bisa laku berapa miliar ya kan. NFT itu kan secara konsep harusnya unik. Artinya hanya satu itu saja. Dan yang kedua, divalidasi oleh semua pihak, bahwa yang memiliki NFT tersebut adalah si pemilik. Ya kan, menggunakan platform blockchain. Begitu juga dengan ini. Memang ini bukan digital, ini fisik. Tetapi secara konsep ini unik dan divalidasi oleh semua orang, ya kan, dan juga semua media, bahwa headband yang menemani perjuangan Hatta, merintis karirnya, sekarang jadi miliknya Reza Paten. Oke. Sekarang coba saya bayangin. Ini nanti, ya kan, mungkin banyak orang nggak mengerti value-nya. Bayangkan kalau misalnya Mas Hatta ini tambah bersinar, ya kan. Bisa menjadi seorang apa, contoh misalnya, contoh ya. Jadi seorang presiden, misalnya. Aduh, gimana sih. Sekarang bayangin, 20-30 tahun dari sekarang, menjadi seorang yang sangat berpengaruh seperti itu. Dan semua orang tahu, pemilik headband, ya, yang pertama kali menemani Mas Hatta, merintis karirnya, itu Reza Paten. Berapa ini nilainya? Oh, dia oke. Sampai ke situ ya, sudah ke sini. Jauh banget, ya saya aja nggak kuping. Tadi saya juga ngomong sama Hatta. Saya sampai bingung. Ini kalau saya pajang ya, di ruang tamu saya, setiap kali ada tamu, teman, keluarga datang, pastinya akan jadi pembahasan. Saya bilang gitu. Jadi kan, udah nggak perlu pusing lagi cari topik. Ngomongin apa, ya kan? Pembahasan-pembahasan ngomong apa, ya ngomongin ini.